Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ini, salam sehat selalu Sambil ngopi nih teman-teman nih Ada tanaman bugempil yang sangat sudah gondrong sekali nih Ini kan saya pangkas teman-teman Ini pekerjaan yang sangat mengasihkan Kalau lagi motong-motong begini nih teman-teman nih Sambil kita ngopi sore-sore Kita motongin pohon nih teman-teman Ini tanaman bugempil lokal nih Warna bunganya ungu teman-teman Cuman kalau di tempat yang terduh ini Untuk pembungaannya kurang bagus Kalau untuk bugempilnya harus tempat panas pul Harus tempat panas langsung Kena siran matahari nih teman-teman Oke buat teman-teman Acu Nuseri Dimanapun berada Untuk yang baru bergabung Tolong subscribe Untuk channel Acu Nuseri Agar channel dari Kang Acu ini Bisa berkembang dengan baik Yang selalu menghadirkan konten-konten Tentang tanaman hias Dari cara pruning Cara penanaman adenium bonsai Dan lain-lain nih teman-teman Ini masih proses pemangkasan Untuk bugempil lokal nih teman-teman Ini sekitar usianya sekitar 5 tahun Nah ini pasil dari saya beli dulu Dari toko bunga Batangnya memang sudah sangat besar sekali Awalnya ini gak karu-karuan Menjulang tinggi teman-teman Tapi setelah kesini saya pungkar Saya prombak Dijadikan sebagai tanaman bugempil bonsai Penampilannya sekarang sudah cukup Lumayan bagus sih Untuk ukuran bugempil lokal nih teman-teman Beda dengan kalau bugempil Singapura Kalau bugempil Singapura itu lebih rapat Untuk pembunganannya Dan daunnya agak sedikit kecil-kecil Oke buat buat teman-teman acu new seri Dimanapun berada Saya menggunakan pupuk ini Pupuk kotoran hewan nih teman-teman Diselengi dengan dikastar Kalau untuk media tanamnya Saya menggunakan biasa yang kak acu Suka pakai antara sekambakar Sekam mentah Kokupit dan kotoran hewan nih teman-teman Mungkin untuk kedepannya Saya coba akan menggunakan pasir malang nih Untuk media tanamnya Untuk tanaman bugempil ini Ini perawatannya untuk tanaman bugempil Sangat mudah sekali teman-teman Gak terlalu rumit Cuman harus rajin memangkasnya aja nih Untuk tanaman bugempil ini Karena dia pertumbuhan pucuknya Atau tunasnya sangat cepat sekali Ini setelah dipotong begini Seminggu kemudian pun akan tumbuh Tunas-tunas baru nih teman-teman Jadi untuk perawatan pemangkasannya Harus selalu rutin Kalau penampilan dari bugempil ini Memang harus selalu maksimal Cuman untuk pembungaannya Kalau sering dipangkas juga Terlalu bagus Karena Kalau bunganya itu kan Tumbuh dari tunas baru Memang hasilkan tumbungan nih teman-teman Tapi kalau sering dipangkas Ya mungkin tidak ada bunganya Ini harus dikerdilkan lagi Untuk daun-daunnya nih teman-teman Oke ini masih terus Kita cukur Yang panjang-panjang Ini yang bagian mahkotanya nih teman-teman Supaya lebih rapat lagi Kita potong terus Untuk bagian mahkotanya Untuk bagian mahkotanya Ini dulu penampilannya Kurang sangat jelek sekali sih Tinggi-tinggi menjulang nih teman-teman Tapi setelah kita bongkar Kita ganti konsep Lumayan sekarang udah penampilan dari Bugainville Lokal ini Sudah mulai enak dilihat Sudah mulai enak dipandang nih teman-teman Oke masih terus Kita potong Mudah-mudahan nih Kedepannya Untuk daunnya bisa agak lebih kecil Kalau sering dipotong Teman-teman Untuk tanaman Bugainville ini Jangan lupa juga Kalau untuk tanaman Bugainville Kalau yang di dalamnya itu Yang di rongga-rongga dalam itu Kalau ada tunas-tunas baru Dipotong juga Dipangkas juga nih teman-teman Untuk membuka ruang Agar kelihatan Rongganya nih teman-teman Seperti ini Yang di bawah juga Daun yang bencuntai Yang tumbuh di bawah juga Dibuang-buangin teman-teman Nah seperti ini nih Dia akan taunnya Daunnya dari bawah nih tumbuhnya Kita buang-buangin dulu Agar ruang-ruang kosongnya terlihat Teman-teman Seperti ini Sekarang udah mulai terlihat Terlihat rapih nih Untuk tanaman Bugainville Teman-teman Setelah dipangkas Setelah dipruning Sudah terlihat ganteng nih Untuk tanaman Bugainville lokal Oke buat teman-teman Acunuseri Segitu aja sih Untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu lagi Di Acunuseri selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.